selamat menikmati dalam ucapan bismillahirrahmanirrahim saya mewakili KPU Provinsi didampingi oleh ketua dan anggota KPU Konawe disaksikan oleh adik-adikku semua dan yang lebih utama disini jadi begini ada setiap kemewahan hidup yang harus dilepas misalnya ya terkait dengan hak untuk berserikat dan berkumpul nah karena kita menyadari negara ini adalah milik kaum muda maka kaum muda harus diajak kekuasa ini sekarang situasi politik tidak terlalu bagus jadi yang paling bagus itu apa? yang paling yang paling yang paling yang paling yang paling seperti apa nanti dalam pemilu jadi hari ini kita melaksanakan sosialisasi kepada pemilu pemula karena kita ketahui bahwa pemilu 2024 nanti ini salah satu tantangannya adalah partisipasi pemilu dan kita harapkan dengan adanya komparasi ini mampu meningkatkan partisipasi pemilu khususnya di kalangan pemilu ini tadi sempat dibahas katanya cuma yang kedua ya di Indonesia jadi setahu kami setelah kita berkordinasi dengan teman-teman parmas Indonesia ini merupakan komunitas yang serupa yang kedua yang ada di Indonesia yang pertama itu di KPU Bantul yaitu dengan nama kompak komunitas pelajar peduli demokrasi nah kita di Konawe namanya komparasi dan ini nanti insya Allah akan kita presentasikan pada saat rakor di Manado tanggal 15-17 harapannya dengan komunitas ini seperti apa kan? harapan kita dengan kita mengandalkan OSIS dan IPNU ini mampu memberikan sumbangsi dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat tertutus dalam memberikan edukasi atau informasi terkait tahapan pemilu di kalangan pelajar terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya!